Tradisi, adat budaya kita memang kalau kita menyebut lebaran ketupat, lebaran topat, memang tidak hanya ada di Sasa, ada di Jawa, dan kalau saya baca beberapa literatur memang bermulanya di sana. Ini beberapa literatur yang menyatakan begitu, betul nggak itu? Apakah bermulanya lebaran ketupat yang dirayakan oleh masyarakat kita, ini kan untuk memperingati lebaran sawal, puasa sawal, jadi memeriahkan sebagai rasa syukur. Masyarakat kita sudah menyelesaikan puasa sawal selama 6 hari, jadi ini kan diambil di depan berarti, seharusnya sawal itu, puasa sawal itu selama 1 bulan sawal. Iya, bisa di tengah, bisa di akhir bulan, tapi kebiasaan kita di Lombok mengambilnya di awal. Di awal, sejarah yang sejarah. Nah, kita berbicara sejarah. Seperti apa sebenarnya, Mi? Dulu, jadi kalau dikatakan itu berawal, Mi? Berawal dari Jawa, itu saya tidak sependapat. Kan boleh saja yang kita tidak sependapatkan. Iya, betul. Ini penyelenggaraan ritual lebaran ketupat itu bersamaan dia. Waktu masuknya Islam Supis di Indonesia. Jadi Islam Supis itu awalnya masuk di 4 daerah dulu. Pertama itu di Aceh, yang dibawa oleh Syekh Maulana Sarik Hidayatullah. Kedua itu di Jawa, dibawa oleh Syekh Maulana Kubro, itu pendiri Wanisoma. Itu pada abad ke-13. Kemudian Kelombok, itu dibawa oleh Syekh Maulana Gauss. Kemudian ke Irian, jadi 4 daerah. Irian dibawa oleh Syekh Maulana Katon namanya. Kalau sudah salah, yang sering diberikan gelar oleh masyarakat di Irian itu dengan gelar Syekh Jubah Biru. Syekh Jubah Biru. Syekh Jubah Biru. Jadi pada saat itulah masuknya, mulainya diadakan ritual lebaran topat. Jadi bersamaan dia. Jadi setelah itu, di masyarakat sasak kita, itu mulai mengenal berarti? Iya, itu mulai mengenal. Diawali dengan motivasi, ada aja puasa sawal. Puasa sawal. Itu dia perlu dipahami itu. Jadi di dalam puasa sawal itu dijanjikan, ini agama, ini termasuk syariat. Masuk syariat agama dijanjikan, apabila seorang itu berpuasa dalam bulan sawal, satu hari saja, katanya itu enggak usah sampai enam hari, satu hari saja itu Kalau dia akan mendapatkan balasan di sorda, berupa air sungai yang mengalir, airnya berupa-berupakan air susu yang putih jernih dan manis. Itu misalnya saya, bukan ahlinya dianggap, terus apa lagi, ini mohon maaf bahwa para pemirsa akan diperdalam. Saya hanya mengambil sebagai contoh, diperdebatkan, karena dikatakan, bahwa apabila dia berpuasa di bulan sawal, sawal itu semua dosa-dosanya akan terhapkan. Itu antara lainnya, banyak, nah inilah yang menjadi ekspresinya orang-orang itu, itu berpuasa, itu aspek agama. Nah ya betul, aspek agamanya jadi motivasi ini. Tidak ada bulan sawal, ya baik di awal, pertengahan maupun akhir, tapi kebiasaan kita di awal. Setelah hidup lupi, setelah hidup lupi, setelah hidup lupi, sampai dua, 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 tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pas hari ke-delapan, di hari ke-delapan pula kita merayakan lembar aran topa. Nah lebaran topatnya sekarang, ini lebarannya kita berbicara. Jadi lebarannya itu merupakan budaya, merupakan cipta rasa karsanya orang sata untuk menunjukkan betapa cintanya pada syariat Islam. Ini perlu dicatat, ini adalah budaya. Budaya, tidak ada dalam Al-Quran maupun harus, Eh, kamu rajin buat, buat raya kan hari-raya, lebaran topat, tidak akan ditemukan ya. Tidak ditemukan, lebih kiamat mencari bisa apa-apa, kamu tidak ada ini. Ini kita, ya. Apakan budaya. Ya, ya. Ya, ya.